Mido PMII, kubarkan HMI Hanya menjadi ketua umum pertama PMII PB PMII Jadi bukan dia, bukan beliau yang mendirikan PMII Itu yang perlu kalian catat Jadi bukan dia berkhianat Bukan karena permintaan dari kalangan NU Dimana waktu itu memang belum ada organisasi PMI Belum ada organisasi NU di kalangan mahasiswa pada masa itu Dimintalah kader-kader NU yang mahasiswa untuk mendirikan Dan diketuai oleh Mabuk Cinaidi Nah ada hal yang menarik lagi Di sini saya ingin mengupas pembubaran HMI Ketika itu mau dibubarkan oleh pemerintah pada masa jabatan Bung Karno Saudara-saudara dan sahabat-sahabat sekalian Di kesempatan di Kongres pertama kali pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Saya menyatakan bahwa NKRI adalah harga mati Kalimat dari sahabat-sahabat sampai ini Di jauhannya terdapat semangat Ketua yang bersatu-sahabat dalam sangsa merah putih Saudara-saudara Saya berdiri di sini bukan mengatasi NKRI Saya berdiri di sini bukan seorang mandat dari SMPR Akan tetapi saya berdiri di sini sebagai penyambung lidah rakyat Hidup Rakyat Hidup PMI Kuberkan HMI Kuberkan HMI Kuberkan HMI Kuberkan HMI Kuberkan Mansumi Kan yang manusia sekarang juga Hidup Indonesia Jadi di sini saya ingin menjelaskan dialog antara Kiai Haji Saifuddin Zuhri Jadi aku ini menjelaskannya dengan teks Kenapa dengan teks Aku takut apa yang aku sampaikan nanti salah Nggak sesuai dengan apa yang terjadi Takut nanti keluar-keluar kemana-mana Jadi aku baca aja Biar sama-sama tahu kita Nah Seperti ini jelasnya Rencana pembobaran HMI Ini disampaikan Presiden Soekarno Presiden Soekarno menyampaikan perencanaan pembobaran HMI Kepada salah satu orang kepercayaannya Jadi salah satu kepercayaan Soekarno itu Adalah Kiai Haji Saifuddin Zuhri Seorang ulama NU Nah seorang ulama NU Yang saat itu dipercaya Bung Karno sebagai Menteri Agama Tahun 1962-1967 Dia Menteri Agama pada tahun itu 1962 dan 1967 Sebelumnya Kiai Haji Saifuddin Zuhri Menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung RI Dalam perbincangan itu Presiden Soekarno meminta pendapat dan pertimbangan Kepada Kiai Haji Saifuddin Zuhri Terkait rencana pembobaran HMI Yang sudah dipikirkan secara matang Oleh Bung Karno Jadi terjadilah dialog Antara dua tokoh ini Nah Bertanyalah Kiai Haji Jainuddin Kiai Haji Jainuddin Bertanya kepada Bung Karno Mengapa HMI ingin dibubarkan? Pertanyaan Lalu dijawab oleh Bung Karno Saya menerima berbagai laporan bahwa Dimana-mana HMI melakukan tindakan anti revolusi Dan reaksioner Lalu bertanya lagi Kiai Haji Saifuddin Kadar anti revolusi Maupun reaksionernya Sampai dimana pak? Presiden Lalu dijawab Sama Yah Misalnya selalu bersikap aneh Jadi Soekarno mengatakan bahwa HMI selalu bersikap aneh Tukang kritik Bersikap liberal Seolah-olah hendak mengembalikan adat kebaratan Dan lain-lain Sambung Bung Karno Lalu ditanya lagi Apakah HMI sudah bapak panggil untuk dinasihati? Tanya Kiai Haji Saifuddin Lalu dijawab Oleh Bung Karno Secara umum Dan terbuka sudah saya ingatkan Berulang kali lewat pidato saya Lalu dijawab lagi oleh Kiai Haji Saifuddin Mohon dipertimbangkan Sekali lagi Rencana pembuaran HMI ini pak Jadi Tokoh NU ini Meminta kepada Soekarno Untuk Dipertimbangkan kembali Pembuaran HMI ini Saat Bung Karno diam sejenak Kiai Haji Saifuddin Zuhri Menegaskan dengan mengatakan Lalu Ditegaskan oleh Tokoh NU ini Apa kata dia? HMI itu Anak-anak muda Mereka sudah termakan Oleh pidato-pidato bapak Di banyak pustua Kalau saya anak muda Saya juga akan memberontak Melihat hal-hal yang tidak beres Di kanan kiri kita Mereka adalah kader-kader bangsa Dan sudah jam Mereka berpikiran dinamis Seperti yang bapak pidatokan Mereka bisa membentuk gelombang Arus listrik Karena itu Arus listrik Harus disalurkan Supaya menjadi Kekuatan yang bermanfaat Kalau HMI dibubarkan Nanti mereka frustasi Dan kita semua rugi Mereka kan Anak-anak masyumi Nah dijawab lagi Oleh Soekarno Soleh Bung Karno Mereka kan anak-anak masyumi Tentu sama seperti bapak Nah tetap saja Reaksioner Jadi Dijawab lagi Oleh Tokoh NU ini Pak Ketika masa jaya-jayanya masyumi Mereka masih anak-anak SMP dan SMA Mereka tidak tahu persis Apa itu masyumi Kita jangan mengikuti Falsafah yang mengatakan Karena bapaknya baru buat salah Anak-anaknya pun Berdosa semua Jadi ada pembelaan Dari tokoh NU Kihaji Sehpuddin Zubri Pembelaan kepada HMI Lalu dijawab lagi Oleh Bung Karno Tetap Bagaimanapun HMI Bakal saya bubarkan Kalau HMI bubar NU kan Untung Karena PMI makin besar Begitulah kata Bung Karno Lalu Kihaji Sehpuddin Zubri Tetap tidak mundur Dari pendiriannya Dan berusaha terus Meyakinkan Bung Karno Agar menarik Keinginannya Membubarkan HMI Begitulah pembelaannya Waktu itu Lalu Kihaji Sehpuddin Zubri berkata Kalau Bapak Hendak Membubarkan HMI Nah ini perlu kalian dengarkan ini baik-baik Kalau Bapak Hendak Membubarkan HMI Artinya Pertimbangan saya Bertentangan Dengan keinginan Bapak Tugasku sebagai pembantu Bapak Hanya sampai di sini Kata Kihaji Sehpuddin Zubri Dia berikan Penegasan bahwa Kalau seandainya Bapak Membubarkan Kalau seandainya Bapak Jadi membubarkan HMI Ya sudah Saya sampai di sini tugas saya Artinya selesai Antara Bapak Bung Karno Dengan tokoh HMI Selesai Sampai di sini Lalu apa kata Bung Karno Dijawabnya Dijawab oleh Bung Karno Jangan berkata begitu Saya tetap memerlukan bantuan Anda Baiklah HMI Tidak akan saya bubarkan Jawab Bung Karno Alhasil Dan Alhamdulillah HMI tidak dibubarkan Sampai saat ini Kita Memandang dari sisi positifnya saja Apapun yang terjadi Dinamika pada masa itu Perpolitikannya seperti apa Kita tidak tahu Tapi kita setidaknya dapat menggambarkan Seperti apa Kejadiannya Ya tetap kita Positive thinking Ambil baiknya Cerita ini menunjukkan Betapa bijaksana Berpikir dalam memutuskan Sebuah Pesoalan menjadi penting Meski diketahui sebelumnya Jadi sebelumnya itu Tokoh NU ini Pak K. Haji Sehkuddin ini Pernah Didemo HMI Ciputat Dan HMI Yogyakarta Pernah melakukan Demonstrasi Dan protes Atas kebijakan K. Haji Sehkuddin Zuhri Namun K. NU ini Tidak memancing Di air keruh Pada saat Dimita pertimbangan Bung Parno Nah itu bijaknya Dia Tidak Memancing Di air yang keruh Kalau seandainya dia Berpikir jahat Ya sudah Tinggal katakan Oke Pak HMI itu Seperti ini Seperti ini Udah bubarkan Selesai perkara Kalau seandainya disuntik Disupport Betul-betulan Selesai bubar Ya kan Tinggal Cret-cret-cret Bubar Tapi untunglah Kiai ini Berpikir Secara dewasa Luas Itu yang perlu dicontok Dewasa Intinya begini ya Udah lah Permasalahan Permasalahan Konflik-konflik Yang ada Antara PMII dengan HMI Udah lah Kita lupakan dulu Kita buang jauh-jauh Kita taruh paling belakang Ya Sekarang tugas kita Apapun ceritanya Kita Sama-sama Untuk Membangun negara ini Mau PMII dia Mau HMI dia Mau KAM media Mau apapun itu Kemarin sudah saya bahas Di video Tentang organisasi Coba kalian klik disini Sudah ada yang diatasnya Selagi dia Masih menjunjung tinggi Nilai-nilai Pancasila NKRI Undang-Undang Dasar Binika Tunggal Ika Yang monggo Siarkan Kita sama-sama Bersatu Demi kemajuan Bangsa Negara Dan agama kita Oke ya Mungkin itu saja sih Yang saya sampaikan Bagaimanapun dinamikanya Tetap kita dewasa Jangan sampai Gara-gara Kekuasaan Jangan sampai Gara-gara Politik Politik Persaudaraan Kita rusak Dan ini sudah terjadi Sejak zaman-zaman dahulu Sesama Islam Konflik Perang Segala macamnya Ya ujung-ujungnya Penyesalan Ya janganlah Ditambil gitu ya Walaupun ada dinamika-dinamika Yang terjadi ya Sewajarnya saja Sewajarnya Oke Oke Demikian Jangan lupa Subscribe Like Terima kasih Wallahulmuwafiq Ila akuwamittorik Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh